Terima kasih telah menonton! 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 Di channel iniرا messiah! Pasti itu tuas bukan dari teman untuk bentuk branding! Nah di situ kan branding ini sendiri Jadi saya ambil nama Sketch Aku itu mau ngambil bahasa Indonesia, maksudnya saya ingin mewujudkan nasionalisme dengan ngasih nama Sketch Aku yang berasal dari bahasa Indonesia, yang semoga nantinya bisa go inter gitu. Amin. Berarti ini kalo go inter nasional namanya My Sketch. Gak atap Sketch Aku. Kan mau membangun nasionalisme gitu? Dari Indonesia, Sketch Aku. Jadi bermula dari hobi, terus jadi bisnis. Hobinya itu sejak kapan sih? Untuk hobi gambar tuh sejak kelas 2 SD, cuma untuk diseriusin ke spesifik Sketch Aku sendiri, mulai sekitar Februari-Maret 2011. Berarti udah sekitar dua tahun ya? Hampir dua tahun. Nah, dari Sketch itu, itu kakak belajar sendiri autodidak atau ngikutin les-les gitu? Kalo untuk cara belajar saya, saya mostly autodidak dengan referensi dari temen-temen di kiri dan kanan gitu. Terus banyak juga referensi dari web, entah browsing, itu dari Youtube, dari Behance, dari DeviantArt gitu. Atau dari Justa Fox ada juga. Hmm, terinspirasinya dari deskripsi keluarga. Iya. Nah, Sketch Aku sendiri, Sketch Aku sendiri tuh berdirinya bareng-bareng apa ide Mas sendiri? Sketch Aku itu saya sendiri. Ya, jadi itu bener-bener brand yang keseluruhannya dari mulanya berdiri tuh bener-bener saya yang diri. Tapi yang ada karyawan lainnya mungkin yang lebih banyak? Untuk karyawan sampai sekarang belum ada dan semakin kesini itu emang intensitas untuk penjualannya emang saya turunin dari online shop yang sekarang itu ada sedikit rambah ke dunia, komunitas gitu. Jadi untuk bener-bener ngumpulin Sketch Artis dan orang-orang yang punya hobi gambar sama saya. Iya gitu ya. Oke. Oh gitu. Tapi untuk Sketch Aku sendiri menerima orderan untuk? Iya. Untuk apa sih namanya? Luar. Untuk pesanan dari luar gitu. Kalau untuk pesanan sendiri, Alhamdulillah sih udah hampir seluruh Indonesia. Ada Aceh, Kalimantan, Bali juga sampai ke Maluku pernah. Mantap. Dan untuk Sketch saya sendiri tuh menggunakan alasnya itu dari pake media kertas atau pake media kertas? Ada drawing paper namanya, itu tiga kali lebih tebal dari HPS atau karton sih. Jadi ada teksturnya juga, nggak kayak kertas biasa. Soalnya kan kalau di kanvas untuk pake pensil atau pake charcoal atau arang itu kurang worth it sih untuk di media kanvas. Bedanya Sketch sama lukisan tuh bedanya apa? Kalau Sketch saya ini kebanyakan kan orang lihat itu Sketch saya hanya gambar kasar. Kalau lukis ini lebih ke overall perfect gitu kan. Baik secara pewarnaan, komposisi, pokoknya detail. Kalau Sketch saya ini saya lebih ngangkat detailnya itu di warna, di corak hitam putih gitu. Berarti Sketch saya selama ini bikin cuma hitam putih aja? Iya hitam putih. Sempat beberapa kali warna. Cuma berhubung saya sekarang concern di hitam putih ya jadi cuma nerima hitam putih aja sih. Ini modal usahanya sendiri kan bikin Sketch aku ini dari sendiri atau dari orang tua? Kalau modalnya sih bener-bener dari sendiri sih dulu. Itu dari awalnya ya dari sekitar tiga sampai empat itu ya emang ditabung untuk ngembangin belanja modal segala macam lagi. Tapi ada sih beberapa, beberapa dukungan dari orang tua. Entah itu sarana untuk alas meja. Berarti emang kalau mulai orang tua ngejinin ngedukung? Iya ngedukung banget ya. Terus katanya sempat menjadi marketing manager. Itu gimana ceritanya? Kalau marketing manager ini sendiri, selain di Sketch aku ini saya jadi founder terus jadi Sketch artist-nya. Saya belajar untuk memanaging marketing dari Sketch aku sendiri gitu. Jadi di Sketch aku ini saya sendirian dan disitu mau gak mau saya harus berusaha bisa jadi online producer, web developer juga. Terus marketing manager, supplier, dan produsen. Itu bener-bener harus dikuasain semua sekaligus. Semuanya. Ribet gak sih? Tapi pernah gak belajar ilmu marketing gitu mungkin dari lu? Kalau belajarnya sendiri sih paling ada beberapa referensi buku aja sih. Belajarnya dari buku? Sebenarnya dari buku. Jadi semuanya nih itu bener-bener sendirian gitu? Belajar sendiri. Iya belajar sendiri. Ngegambar sendiri. Gambarnya sendiri. Untung gak gambar diri sendiri. Untung gak gambar diri sendiri. Pernah gak pemikiran gitu? Gak di kaca, terus pegang kertas, gambar diri sendiri. Itu pernah. Pernah ada. Jadi itu lagi bener-bener gak ada kerjaan kan. Kebetulan di kaca apa, di meja saya ini dibawah kaca transparan ada cermin. Jadi saya gambar, saya nengok untuk ngeliat muka, saya gambar lagi, akhirnya jadi sih. Itu kira-kira buat satu muka butuh waktu berapa lama bikin itu? Untuk satu muka, Kalau kan dibagi jadi tiga ukuran. Ada A4, A3 sama A2. Untuk yang A4 ini paling lama 3 sampai 4 jam. Wah! Paling lamanya. Kalau untuk A3 itu bisa seharian 10 jam itu total. Kalau di total. Dan untuk A2 sendiri, satu mukanya ini bisa sampai 2 harian. Soalnya kan semakin besar ukurannya tuh detailnya harus semakin apik gitu. Yang digambar, objek hidup atau dari foto gitu? Dari foto sih. Kalau yang dari orang gitu, ada? Objek hidup kayaknya capek gitu nungguin orangnya. Ada sih beberapa. Cuma kan kalau misalnya live sketch gitu harus, apa ya, saat objeknya gerak, buyar konsennya juga. Oh, padahal pengen minta di sketch sign. Bisa, bisa. Diam aja. Diam aja 4 jam gitu ya. Kita ada acara udah selesai, diam aja di sini ternyata. Oh udah mati. Di patung. Gini dong. Nah, kita berhenti dulu nih. Oke, kita berhenti dulu ya Tian. Tahan. Karena ada yang mau lewat nih. Ada apa? Ada apa? Ada komersial break. Ada komersial break berikut ini. Eh, komersial break berikut ini. Ada yang mulai tungguan. Ada yang mulai berikut ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Pemir saya tetap di Rebun. Bye! 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 Oke, Pak Mirsa. Kembali lagi. Balik lagi di acara. Ra. Bu. Tan. Masih bersama gue. Windy. Masih bersama Tommy. Tommy. Bersama Tommy. Bersama gue juga Michael. Bersama gue Agni. Dan masih juga bersama. Masih juga bersama. Septian Fajrianto. Founder. Of Sketch Saku. Enggak. Tandinya belum. Jadi dia founder. Eee. Skecher. Terus. Web Developer. Terus. Marketing Manager. Apalagi tadi. Ya, pokoknya banyak lah ya. Pokoknya. Dia itu penemu. Pokoknya segalanya itu dia sendiri. Hebat ya, Pemirsa ya. Mandiri banget ya. Melukisnya juga oke. Melukisnya juga oke. Mani pun sendiri. Melukisnya oke kayak gue. Hasilnya kayak gini. Aneh sekali. Oke ya. Oke lanjut. Nah, yaudah kita lagi nih. Kita bertanya-tanya. Kita bertanya lagi ya. Nah. Mau tau dong Kak. Omset dari. Omset. 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 Omset dari. Sketch Saku. Cuma dari ini deh. A4, A3 sama A2. Nah iya. Keseluruhan. Keseluruhan mungkin. Yaudah keseluruhan deh. Untuk. Perbulan atau perminggu? Perbulan. Perbulan. Perbulan itu. Eee. Gede banget Om. Oh my God. Oh my God. Kaget gue. Sumpah. Ambil mata gomong. Eee. Minimal. Bisa. 3 sampai 5. Wih lumai. Dan untuk. Range price nya sendiri. Kalau range price nya sendiri. Minimal dari 100 sampai 150 ribu. Dan maksimal nya ini. Bisa sampai. 3 sampai 4 juta. Tergantung request. Tergantung request. Oh. Jadi walaupun. Misalkan size A4. A4 itu kan. Segini nih. A4 ya. A4 segini. Tapi kalau misalkan dia butuhnya detailnya banyak gitu. Jadi juga harganya jatuh. Berarti otomatis. Ya ada charge untuk detailnya lagi. Extra charge nya tuh ada. Oh gitu. Kalau lebih rumit lebih mahal gitu. Iya. Semakin gitar semakin mahal. Berarti Agni gitu. Itu kalau yang 3 sampai berapa? 3 sampai 4 juta. Itu yang segede apa? Itu ada yang ukuran. Life size. A2 sama. 109 x 79. Oh itu. Itu ya. Saya seplano. Hampir. Ya hampir sebadan sih. Oh. 1 meter x 70 cm. Oh 170. 1 meter x 7 cm. 70 cm. Oh. Oh. 100 x 70. 100 x 70. Berarti 1 badan lu muat ya? Enggak. 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 Berarti nih. Contohnya. Kalau misalkan gue mau sketch-a. Tommy. Alisnya bener-bener mirip. Bener kayak gini. Itu lebih mahal jadinya. Itu ya. Dan itu butuh bener-bener size yang gede. Size yang gede. Jadi untuk. Untuk. Dapetin detailnya sendiri. Foto yang HDR. Dan. Size gambar yang gede. Jadi. Begitu. Begitu udah selesai. Itu bisa di fokus ke. Satu persatu detailnya. Oh. Untuk. Untuk Ampat sendiri ini kan. Yang. Bisa dinikmati tuh. Hanya. Overall. Gak bisa. Bener-bener gak detail. Gak bisa bener-bener detail ya. Karena emang keterbatasan. Ukuran. Dan alatnya juga. Bener-bener. Disini pake. Charcoal. Sejenis arang gitu. Itu. Gak bisa terlalu. Tajem gitu. Gitu. Itu. Carcoal tuh jadi mirip crayon gitu ya. Mirip. 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 Masta. Kalau mau lebih mahal lagi. Pake alis gua beneran. Detail banget itu. Bagus. Bener-bener. Nah. Nih. Kau kan. Cuk pake charcoal kan. Apa itu tadi. Carcoal. 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 Itu. Carcoal. Nah. Ada gak sih. Niatan untuk. Ke yang lain. Misalnya kayak. Pakai. Cet. Ada, itu rencana kedepannya emang mau lanjut ke kanvas dengan media cet minyak dan akrilik sih Sempet beberapa kali coba di kanvas, cuman emang belum dapet feelnya untuk sekarang Jadi masih concern di carkol dan kertas aja Mau gak sih buat, ada niatan gak untuk membuat suatu art yang misalnya gede gitu, gede banget yang bisa bikin jadi Nah, kayak gitu-gitulah Sebenernya sih ada inspired dari YouTube, tapi beberapa kali saya butuh kertas ukuran minimal 3 sampai 5 meter Itu, tapi sampai sekarang belum ada kertas ukuran segitu, makanya masih cari-cari juga Karya terbesar itu yang tadi ukuran 109 kali 79, itu sempat live sketch di daerah Senopati, acaranya 27 Club Nah, jadi disana tribute to the Doors, itu ada West Gymnation Dan disitu saat mereka live music, saya live sketch di belakang mereka, gambar Gambarin mereka? Gambar Jim Morrison Oh, Jim Morrison Sadis Parah Terus selama hobi-hobi itu pernah ikut perlombaan apa gitu, penghargaan, dapet penghargaan? Kalau perlombaan sama penghargaan sih belum pernah, kan? Soalnya saya bener-bener concern, harus total aja dulu, gak terlalu mikirin penghargaan atau apa itu, gak terlalu mikirin sih sebenernya Oke Untuk mempertajam skill dulu gitu, mempertajam skill sampai bagus, sampai hebat baru, mengikuti Aku mau mengikuti bisnis, 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 bisnis Mempertajam seperti pensil, ujung pensil Gak mau masalah bisnis, bisnis juga pasti harus dipertajam Awal mulanya sketch aku ini, marketing itu seperti apa? Untuk penjualan ya? Untuk penjualan sendiri, saya ngambil via online shop aja, itu jadi sampai sekarang sih masih terbatas online shop Dan itu via pemasarannya via media twitter, web, dan Facebook agak kurang Dan via BB yang paling, disitu juga ada reseller Jadi saya punya temen, dan saat mereka mau ngejual sketch aku ke temen-temennya itu Mereka dapet komisi pribadi dari saya, dan mereka bisa nentuin harga mereka sendiri Oh gitu Jadi mereka bisa nentuin keuntungan untuk mereka sendiri, gitu Tapi sampai sekarang resellernya dari temen-temen aja loh ya? Iya, ada, dari temen-temen ada, dari beberapa kenalan juga ada sih Ada niatan gak pembeli dijadikan reseller gitu? Kebanyakan sih gitu Kebanyakan memang Ada sekitar 4-5 orang Jadi mereka beli dulu, baru mereka tanya, ini temen ada yang tertarik, berapa harganya? Kata dia gitu kan Disitu, yaudah saya kasih harga sekian, dan terserah mau dijual berapa Sisanya, profit pribadi untuk dia, gitu Boleh tuh, kan lo tak bisnis tuh, bilang ke temen lo Gue bisa sketsa lo sejuta nih Kekasian dianya dong Ya kasih juga dong yang banyakan Nah, yaudah udah, jangan dianya dong Sketsenya itu sendiri kan, dari online shop ada pengen ke toko reelnya gak? Kalau toko reel sih ada rencana, tapi untuk sekarang sih belum sih Mungkin sekitar 1-2 tahun ke depan baru Bener-bener harus mikirin lokasi yang strategis kan Dan untuk sisi pemasarannya dan bisnisnya sendiri harus ada struktur yang lebih teratur lah Harus ada SOP-nya juga kan Lebih tertata gitu ya Nah, ngomongin masalah bisnis Maaf, direbut bentar Ngomong-ngomong masalah bisnis nih, pernah gak sih ada pengalaman buruk di bisnis? Kayak diboongin sama customer? Ada sih, ada beberapa kali Bukan Saat Disini kan Setelah foto diterima Seharusnya kan Ada deal price gitu kan 50% atau 30% gitu kan Dan disini kebetulan Udah Beberapa kali pesan, beberapa kali order Jadi ya Saya kerjain dulu pesenannya Dan saat udah selesai Gak ada kabar Itu beberapa kali sih sering Jadi tanpa deal price Terus setelah Sketsanya selesai Gak ada kabar Entah kemana gitu Sering bang Ada sekitar 3-4 kali Kayak gitu Tapi sketsanya Gak nyampe ke tangan orangnya kan? Gak nyampe Ada Sekali ada Jadi Dikirim dulu waktu itu Tapi kan kalo kayak gitu kan Punya pasti udah buang tenaga Buang pikiran juga Buang waktu Buang waktu yang paling parah ya Buang waktu Ini gak boleh gitu toak nih Oke Jadi kalo Karena kejadian itu Apa hikmah yang bisa diambil? Hikmah Hikmah Jadi maksudnya sekarang Untuk sistem ordernya sendiri itu Mungkin Ada perubahan? Untuk sistem order sendiri sih Setelah foto diterima Dan deal Ini foto yang akan digambar Itu Bisa ngirim Bisa transfer deal price dulu Sebesar 30-50% Sebelum Akhirnya diproses gitu Oh Jadi sebelum di price diterima Itu gak akan diproses Gitu Jadi kan biar Ya biar sama-sama enak sih sebenernya Gak sekalian 100% Mendingan 100% aja Bayar dulu Baru kita bikinin jadi gitu Bisa juga sih 100% Jadi begitu Kalo 100% Ada Apa ya Setelah ngirim Pembayaran penuh Itu langsung saya Kerjain hari itu juga Dan besoknya mungkin bisa dikirim Gitu Untuk A4 A3 aja sih Kalo yang itu Kalo yang A2 Gak bisa dipaksain Soalnya Nah Eh Tahan dulu Tahan dulu lagi Tahan dulu lagi Tahan dulu lagi Tahan dulu lagi Semakin pemanas ini Semakin 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 panas Semakin dingin Semakin dingin Ya udah Kita tahan dulu nih Kembali lagi setelah Setelah komersial berikut ini Tetap diri Rutan Semuanya direbutan Semuanya direbutan Dia ngambil rebutan Oke Tetap direbutan Yeay Lala Eh itu ngapain Kerik 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 Oke Pemirsa kembali lagi di acara Rebutan Bareng gue Tommy Windy Maikata Debutan Dan Agni Atrily Oke sabar ya Ya sabar Hidup emang keras Hidup emang keras Tapi ga segitu segitunya juga Ya udah Kenapa? Ya udah Kita pasti bersama Oke Pemirsa balik lagi di Rebutan Bersama Siapa tadi? Seperti yang Seperti yang Seperti yang Seperti yang Skecher Skecher Sketsaku Founder juga Founder dari mana aja Marketing Manager lalu Marketing Manager juga Terus Web Developer juga Terus Masih ada lagi Tadinya udah Tadi udah Sebelumnya Gak boleh tau Gak boleh pengulangan katanya Ya udah kita kembali Menanya-nanyakan Menanya-nanyakan Apa tuh? Menanya-nanyakan Kenapa sih? Tadi tadi kita ngomongin Soal Sketsaku Soal Sketsaku Soal Sketsaku Kita belum tau website-nya Oh iya website-nya Websitenya bisa di klik ke www.sketsaku.com Eh ada handphone ga? Ada handphone Buat apa? Buka langsung buka website-nya doang Langsung buka Oh langsung masuk gitu ya? Dan di website-nya itu ada apa aja? Di website-nya ini ada portfolio Dari Sketsaku sendiri Terus ada Ada acara apa? Artikel tentang beberapa event Yang entah itu Langsung buka Diliput Atau kita adakan sendiri Itu ada Terus Ada juga Page Tutorial Dan Apa? Kumpulan dari ilustri Apa? Apa? Wih keren juga Kita bisa pesen ga disitu? Kan? Kalo Di web bisa pesen Itu langsung order bisa Tapi Untuk harga di web Dan harga personal itu beda Agak Emang sengaja dibedain sih Bener kalo personalnya bisa dapet diskon gitu Gitu Tapi ngomong-ngomong nih Udah berapa Berapa gambar Berapa gambar yang udah aku gambar Kira-kira Dari umur 2 tahun nih Dari umur Dari umur Apakah dari pegang pensil Kalo dari Sketsaku sendiri Sekitar 100-200 sih ada Wow Tapi Untuk yang di submit ke web sendiri itu Berhubung Gak bisa selalu di update Jadi beberapa aja mungkin Yang bisa dimasukin ke portofolio di web Terus dari 200-200 Povo ini Eh Sketsanya nih Yang paling bagus itu Menurut Tian yang mana? Paling bagus sendiri waktu itu Vicky Shue Vicky Shue? Vicky Shue? Oh gitu Vicky Shue yang cowok itu Vicky Shue? Bukan cewek? Bukan itu yang buat Latinus Vicky Shue! Oke Yaudah Kak Lu ngomong sketsan Kita mau diajarin mah Oh bisa bisa Teknik-teknik dasarnya gitu Biar gak kayak begini Bisa bisa sorry Oke Ini kan teknik dasar dong Lingkaran itu udah paling dasar Ini bakpao ini? Buletan itu udah paling dasar Terus jam Matanya garis Matanya garis Ini pake Sudah datang Akhirnya datang Ini dong ini juga tau Gak boleh Ini yang tadi saya bilang carko Ini arang Bahan itu ya Kayak crayon tadi Arang olahan Carcol Carcol Bahannya ini seperti arang Ini ada pensil Dan paper wipernya juga Bahan-bahannya beda sama lukisan itu ya? Beda sih Nanti finishingnya juga beda Ini disini semuanya carcol Ini carcol semua untuk Emang dipisahin sih sengaja Hati-hati tangannya cemong Udah-udah cemong Gapapa lah Gapapa 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 Kalo ini apa? Itu Sama-sama carkol Cuma ini Ada pelapisan Mika-nya Jadi gak Gak bikin Tangan belewotan sih Gak cemong Gak cemong Cemong juga sih Soalnya udah nyampur Iya-iya maaf Oke langsung aja Eh ini ada clipper nih Udah lewat mungkin Untuk Siapa yang mau digambar nih? Saya Saya cewek Yang cewek aja Lebih enak Oke Kalo yang ini kan udah nih Kalo dia kan udah Oh iya Oh my god Oke Tapi harus jadi ya kak 3-4 jam 3-4 jam Gapapa Gapapa Jadi sebenernya kalo sketch saya itu Awal mula Yang paling bener itu bikin Kayak Kalo saya dari mata dulu Dari mata dulu ya Oh iya untuk Untuk Bikin muka aja deh Bentar ya Kalo untuk bikin muka sendiri Kalo saya dimulai dari T Tommy Tommy Iya dah Dole Ini tipisnya Dan Setiap sudutnya ini Jadi Garis Apa sudut paling luar dari mata Oh Gitu Hidung Ini untuk kasarnya aja ya Soalnya ga punya waktu banyak disini Iya ga apa-apa Dan Mulut Disini juga ada hitungan nih Jadi Tepi Hidung paling ujung itu Pasti ada Kalo disejajarkan sama Ujung mata Kelopak mata Itu pasti Ada hitungannya Gitu Dan untuk Pake rumus apa tuh? Gak ada Atau tidak Bibir Wah pas Gede banget sama bibir Mungkin bukan gede tapi lebar Gak bermaksud gitu sih Gak apa-apa Jadi orangnya sabar Nah dan Kalo untuk Bikin Seperti mata Misalnya Kalo mata ini Itu bener-bener otodidak ya? Gak baca dari buku Kan ada kan? Buku kan ada beberapa Beberapa Mata Kalo gerongi gak sih kalo diliatin gini? Enggak Udah biasa ya? Kalo diliatin gini? Mungkin Enggak Jangan ya bakas beken karkol Karkol Carkol Ini kalo beli ini di mana? Itu di Jatinegara sama di Gandaria, di toko namanya paperclip sama di Prapatan Oh, paperclip. Nah, itu yang buat jepit kertas. Ini namanya apa kan? Kalau ini paper wiper. Nah, kebetulan tadinya putih. Banyak banget nih pennya. Eh, pensilnya. Kalau ini itu gulungan kertas. Jadi untuk rendering sih. Rendering? Oke, video juga. Ada renderingnya juga. Ini namanya paper wiper. Jadi untuk menarik gradasinya. Oh, gitu. Jadi kan misalnya... Nah, untuk gradasi. Untuk mata kan. Kalau untuk... Sorry. Itu agak cemong soalnya kena cat air. Oh, ini bukan pensil ya? Bukan. Ya, itu paper wiper. Paper wiper. Paper wiper. Paper wiper. Untuk hidung... Kalau hidung sih feeling sih. Kebanyakan ngikutin foto kalau hidung. Kalau mata sendiri emang di ilustrasi saya juga banyak. Ngendung gambar mata sama bibir kan. Keren. Apa mulutnya? Keren. Apa mulutnya? Ya, gue tuh... Amazing. Amazing banget. Keren loh lumayan. Itu bibir ya? Ya. Bukan. Bukan. Itu didat. Bibirnya mana gigi? Ya kan lagi mingkem. Bisa dilihat ya. Ini bibir saya. Ini bibir Windy. Ini bibir Windy. Wah, gak masuk loh. Allah wakbar. Bibir saya memang kecil kok. Ini kecil sekali. Gini. Ini kurang lebihnya sih. Peralatannya itu banyakan sketsa atau lukis sih? Kalau untuk sekarang sih. Untuk belajar lukis saya cuma sedia cet akrilik doang sih. Sama paling cet poster. Oh cet akrilik sama cet poster. Untuk sketsa sendiri ya. Tapi ini peralatannya untuk sketsa black and white aja ya? Ini ada. Ini di sini ada. Ini pensil arang juga. Pencil arang. Charcoal pencil. Ini ada grafit stick. Ini karbon. Yang berminyak. Kalau arang kan charcoal ini karbon kering. Jadi untuk di gradasinya kalau ini lebih susah. Agak susah. Soalnya lengket ke kertasnya. Ke asaman kertasnya lengket. Nah gitu. Nah ini udah 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 gambar gitu. Bagus gak? Dinilai dong. Bagus. Bagus. Gambar gak ada yang gak bagus kok. Oke oke. Itu kayaknya gara-gara Windy yang ngomong. Coba Tom Lai ngomong. Dinilai dong. Coba gambar saya nih. Diret-diret. Belom juga ditulis. Ya kalau kita lagi ujian nih. Pake 2B, pake begini boleh gak? Ya sebenernya kalau kita mau gambar sketsa itu pake charcoal itu gimana? Kalau charcoal itu sendiri? Kalau charcoal ini lebih saya gunain di kertas gede. Itu jadi buang-buang kertas ya kan? Nah ini namanya membuka lembaran baru di hidup. Oh. Perhatin. Perhatin. Gambar mata. Ini. Ini. Itu matanya awinnya gede banget. Ini. Ini gue tau ini matanya siapa? Kalau biasa pake tangan. Pake tangan? Udah terlanjur cemong juga sih pake charcoal kan? Sekalian aja. Jadi kalau pake charcoal ini biasa gambar di kertas yang gede. Oh. Dan kalau untuk di kertas kecil. Gradasinya pake. Tentu pake paper wiper. Ini gue tau mata siapa. Sauron. Sauron apaan? Mata di dealer of drinks. Wah gak nonton dia. Gini sih. Untuk. Untuk kasarnya. Matanya cucuk. 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 Pasti. Pasti. Pasti cemong sih kalo pake charcoal. Nanti baru cuci tangan deh. Cucuk. Cucuk. Ini tuh lipstick. Oke. Pemirsa ya. Kira-kira. Ini buatan middle. Oh. Enggak. Belum pada dicemongin. Ini pemirsa salah satu sketsa contoh mata dari Tian. Keren. Pake charcoal ya. Ini via charcoal. Semakin perasanan pemirsa dengan charcoal-carkolan. Eh charcoal-carkol. Charcoal-carkol. Dengan dunia sketsanya Tian. Kita stop dulu. Kita akan kembali ke komersial berikut ini. Tetap di Rebutan. Pemirsa kembali begini ya cara. Rebutan. Rebutan. Oke pemirsa dengan. Tadi akhirnya udah di upgrade nih. Gimana? Tadi udah di upgrade apa baru di upgrade? Sama aja ya Tuhan. Oh ada efeknya dulu. Coba kasih liat. Cemong-cemong. Cemong-cemong. Kok gak cemong sih tangannya? Cemong banget. Ada beda ya Tuhan. Gak ada beda ya pemirsa ya. Jadi ini apa tadi namanya Mas Tian? Grafit stick. Grafit stick. Jadi grafit stick pemirsa ini fungsinya sama kayak pensil ya. Cuman ini ukurannya 9D. Namanya tebal banget. Jadi kalo ujian tuh tinggal kayak pakai cap aja. Tok. Jadi kalo misalnya ditulis. Setebal. Gitu. Wah tebal banget. Gak keliatan. Gak keliatan ya. Pake belakang ya. Pake belakang. Jangan di belakangnya ada nama gue. Oke. Oke. Berbisa ya. Jadi kan tadi kan sudah nanya tentang sketch aku. Website nya. Seperti apa? Engga penasaran pasti dong sama website nya. Sketch aku. Oke. Kita langsung lihat aja ya. Oke. Sketch aku. Ini dia. Website Sketch aku. Oke nih Mas Tian. Ini tuh gambar dari home nya ya? Oh ini portfolio nya. Oh ini portfolio nya. Itu tuh yang pake kacamata pasti Agni. Tentang-tentang pendek ya. Tentang-tentang pendek. Coba, coba kita... Coba dong di scroll down, scroll down. Kita pake voice comment. Scroll down, please. Scroll down, please. Oh iya, kurut dia. Nah, itu ada yang warna. Itu lukisan? Enggak, itu pake pensil warna. Keren banget, kayak asli ya. Ada yang sketch-up peta juga ada. Scroll down lagi dong. Pening kanan, pening kanan. Pening kanan, pening kanan lagi. Itu pasti Papua. Pening kanan dikit. Itu Bali. Pening kanan dikit. Oh, udah mentok? Oke, scroll down lagi. Ada gambar Munir, terus ada gambar... Sebalik itu yang lagi melet itu. Ada gambar Jimi Hendrix, Jimi Morrison, sama Kurt Cobain. Itu juga berwarna itu ya? Itu juga berwarna ya? Itu berwarna. Itu berwarna? Berwarna itu bisa seharian sih. Soalnya kan banyak harus belajar. Harus bener-bener nengkelin. Kayak ada karikatur. Karikatur juga ada. Itu ada yang gak badan yang kecampur. Ada yang bermotor juga. Ada kepala, terus bawanya badan. Motor. Itu kebetulan doang. Berarti gak hanya manusia gitu ya. Tergantung request juga. Dan tergantung. Kalau itu bisa gerak-gerak. Gerak-gerak kan gambaran. Amazing. Ini namanya GIF di dalam komputer. Nah, kita lihat dulu nih. Kembali lagi. Kembali lagi. Sekarang ini Pemirsa, Mas Tian ini lagi mau coba live sketch. Live sketch mukanya Windy. Jadi tadi selama ini. Selama... Jadi tadi selama komerik tuh Mas Tian udah gambar. Hasilnya segini nih. Cepet banget ya. Jadi jangan ragu lagi pesen di sketch 1, 3 menit langsung jadi segini. Promosi abis nih. Sketch aku ya. Belanja nih, pengen jadi marketingnya. Iya. Ya lumayan siapa tuh dapet komisi. Kebanyakan yang masih... Kebanyakan yang masih manusia. Yang pesen sendiri itu ada yang mahasiswa juga ada. Terus dari anak-anak SMA sampai karyawan swasta juga ada. Ada yang mesen foto keluarga gitu? Foto keluarga sih baru beberapa. Foto keluarga sih baru beberapa. Satu keluarga belum ada. Soalnya emang mereka enggak... Mungkin belum deal di price-nya. Agak malah mungkin ya kalau yang satu keluarga. Dan kalau misalnya bisa sih sebenernya dimurahin. Cuma untuk restock alatnya lagi. Itu... Ya jangan sampai rugi juga kan. Gitu ya. Dia gambar sketch atau foto keluarganya. Gak dari keluarganya semuanya dikumpulin kan. Dari fotonya jangan... Ya kan? Satu keluarga dikumpulin. Untuk keluarga berdiri terus. Terus ah. Nih Mas Tian selama nge-sketch. Kan sering nge-sketch pasti tokoh-tokoh dunia. Tokoh-tokoh dunia. Ngukau nggak tokoh masyarakat. Tokoh yang paling bang Tian paling apa ya? Pas nge-sketchnya tuh paling suka gitu. Paling favorit. Itu siapa? Ada sih vokalis. Vokalis. Itu... Max Chinoda ada. Itu potret... 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 Potret gede sih ada di rumah. Seukuran... Seratus sembilan, tujuh sembilan tadi. Itu nge-sketch sendiri? Sendiri. Itu sekitar dua belas sampai empat belas jam. Sekitar dua belas sampai empat belas jam. Iya. Gak apa-apa sama kayak kita kerja di sini. Sehari. Oke, terus... Apa tuh namanya? Paling cepet? Kalo yang paling cepet nge-sketch itu berapa jam? Paling cepet? Ya kalo untuk ini sendiri tadi... Untuk ukuran A4. Oh kalo untuk A4... Bisa. Iya dua jam sih pernah. Itu bener-bener... Lagi mood? Lagi niat? Iya. Setelah belajar sih kan mood bener-bener up banget. Dan kebetulan dimanfaatin aja untuk gambar. Ternyata dua jam selesai. Oh kebetulan kalo di game itu dia panahnya ke atas. Panahnya ke atas. Panahnya lagi ke atas kan. Panahnya merah. Lagi on-fly ya. Bawa pensil yang berwarna kayak tadi ga yang gambar orang berkerudung itu? Oh ga bawa kalo itu. Iya jangan dihabis. Gini-gini dong. Tau. Dia buat restock udah. Dia rugi. Gara-gara syuting di sini. Gara-gara akne. Di sini cuma bawa alat-alat untuk hitam putih sih. Hitam putih ya. Oke. Paket apa? Itu pasti perawatannya lebih mahal gitu ya? Iya. Ada satu tempat atau bayang tempat? Kalo untuk toko apa? Alat nih? Iya tokonya. Faber-castle sih. Kalo untuk pensil warna Faber-castle. Kalo untuk warna. Makanya kan kayak kurang apa ya? Kurang, kurang dapet aja feelnya. Kalo untuk warna sekarang. Pagra masuk kamera. Pagra masuk kamera. Pagra nengok dikit dong. Pagra nengok dikit dong dong dong. Aduh. Cucok rumpi deh. Cucok. Nah, terus Mas Yanni selama berbisnis ya. Selama berbisnis sketch aku suka dukanya apa aja nih? Suka dukanya sih ya itu tadi. Harus kuat ngejalanin sendirian semuanya. Kayak restock bingkainya. Terus alat-alat gambarnya. Terus untuk ngirimnya ke pihak shipmentnya sendiri. Itu mungkin ya harus bisa mau gak mau. Jadi kalo males dikit ya udah gak jalan. Gak bisa jalan gitu. Terus juga selama menjalani sketch aku pernah gak nemuin customer yang rewel gitu? Sering sih. Harus. Harus. Ya harus sabar banget. Harus sabar ya. Terus juga pernah gak kalo misalkan pas shipment gitu? Rusak barengnya pas yang kedua. Waktu itu kasus ke Banjarmasin itu rusak. Terus akhirnya pembayaran saya kembalikan 50% plus Sipping ongkirnya tuh saya balikin semuanya gitu. Oh gitu. Tapi kertasnya sih gak apa-apa. Kertasnya maksudnya kan di bingkai. Kertasnya gak rusak cuma bingkainya yang pecah. Oh bingkainya pecah. Bingkainya pecah bingkainya. Tommy lagi apa? Ngapain Tom? Mencoba. Ya berusaha dulu lah gak apa-apa. Bismillah. Terus juga. Maser. Ini gak nanya-nanya. Cardiomeli nama Pak Produser. Ini lagi liatin fokus. Saya lagi belajar loh. Harus fokus tau jadi orang. Oh iya bener. Oh iya ya. Gimana iya deh. Kayak kamera juga ya harus fokus. Tuh. Tinggal gimana jadi. Tinggal nih udah mau jadi. Ini gak tau nih muka siapa nih. Ada kesulitan tersendiri gak sih Kak kalau lagi gambar-gambar gitu. Kesulitan tersendiri sih mungkin. Apa ya. Inspirasi. Kondisi sekitar sih. Jadi selama. Berisik gini gak bisa berarti ya. Bisa aja sebenernya selama masih gak terlalu berisik. Makanya kalau selama gambar tuh. Harus. Earphone terus. Harus nyangkut terus. Oh jadi sambil dengerin musik. Iya. Macau tanda putra. Hadap situ dong. Hadap situ dong. Hadap situ dong. Mirip ya kan? Mungkin lebih miripnya kecaki gitu ya. Sebonnya kecaki. Kecaki gini dong. Mirip dengan Michael kan? Enggak dong. Mirip banget dong. Nih kalau kira-kira beli alat-alat tulis-tulis kayak gini. Bisa ngabisin. Berapa budgetnya berapa selanjutnya? Untuk black and white. Black and white sendiri. Black and white. Sekali belanja tuh ya. Itu bisa sampe 500-800 ribu sih. Oh yang berwarna sih? Kalau yang berwarna sih. Kalau yang berwarna sih. Sampai sekarang. Cuma explore di acrylic. Cet air. Sama di kasir warna. Jadi. Terakhir belanja untuk warna kemarin itu. 200 ribuan. Dan. Sampai sekarang belum belanja lagi. Oh gitu. Tapi sebenernya kalau. Berapa lama sih tahannya itu? Berapa lama tahannya untuk. Awet. Tergantung sekali belanja. Kalau. Iya tergantung pemakaian sih. Untuk. Alat-alat yang warna sendiri. Berhubungnya jarang banget dipakai. Ya. Sampai sekarang belum pernah belanja lagi. Kalau untuk yang. Carkolin sendiri. Bisa sebulan sampai dua bulan sekali. Belanjanya. Oh. Pencilnya emang tebel-tebel kayak gini sebenernya. Ini kan bukan pensil. Oh iya. Jadi buat tanya nih. Ini tuh ini. Pensil alis nih. Buat tebelin alis nih. Secara merautnya gimana ini. Kalau ini pakai pisau sih. Kalau itu. Kan gak. Gak ada. Gak ada rautan. Untung. Gak pakai golok. Kalau ini gak usah di. Itu kali ya. Itu gak. Tapi pada kenyataannya. Sebenernya budgeting untuk. Black and white sama berwarna. Itu lebih mahal mana? Berwarna sih. Berwarna lah ya jelasin. Lebih susah juga. Lebih lama juga. Tekniknya juga lebih susah. Banyak yang harus. Dikuasain kan. Untuk berwarna. Selain. Dari hitam ke putih. Dari. Gradasinya sendiri. Kalau. Hitam putih kan. Cuma ngurusin satu warna. Nah kalau. Untuk warna ini sendiri kan. Ada berapa warna pokok. Di gambar. Apa di foto itu. Itu harus dikuasain semua. Harus. Bener-bener. Di detail semua. Gitu. Oke lanjut tuh. Lanjut. Lanjut. Ini sketchannya makin. Terlihat. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Buat Mas Tian. Tips and trick. Tips and trick. Plus motivasi. Untuk para pemula. Yang misalkan. Dia juga suka sketching. Tapi jadi. Dia juga pengen mulai bisnis juga. Sketching. Kira-kira. Tips and trick dari Mas Tian sendiri gimana? Kalau tipsnya apa ya. Oke. Yakin aja sih. Jadi. Pertama. Gambar. Gambar gue sendiri. Itu gak sebagus ini. Pasti. Gak mungkin gambar. Seseorang mulai gambar itu. Pasti langsung bagusan gak mungkin. Proses. Jadi. Ya nikmatin prosesnya. Terus. Niat. Jangan sampe. Apa ya. Jangan sampe. Timbul kemalesan lah. Sekali males. Itu kita harus punya. Antisipasi sendiri. Jadi kayak. Kalau saya tuh. Untuk. Inspirasi tiap hari. Ada video. Itu video. Seorang potret artis dari. Irlandia. Dan saat saya nonton video itu. Sama sekali gak ada rasa males. Gitu. Malah terpacu. Iya. Malah terpacu ya. Langsung panahnya merah. Oke pemirsa. Udah tidak terasa ya. Sudah 60 menit. 60 menit. Ini kita mempunyai anda di rumah. Bersama dengan. Mas Septian. Kasih banyak. Thank you banget ya mas. Terima kasih banyak. Sudah bersedia datang. Sudah bersedia datang. Sudah repot. Iya. Bergambar-gambar dia. Terus kita juga udah. Kita juga udah. Kita juga udah nge-repotin nih. Nah kita juga udah tau. Bahan-bahan apa aja. Charcoal itu seperti apa. Membuat sketch-up. Kirain arang beneran. Gitu banget. Oke pemirsa. Jadi untuk para binusian. Dan juga pemirsa yang nonton di rumah. Yang kebetulan suka sketch-ah juga ya. Jangan pernah. Menyerah. Katanya seperti kata Mastian. Yakin aja sama diri sendiri. Terus mencoba nikmatin prosesnya. Gue juga suka sketch-ah. Nikmatin aja prosesnya. Maaf maaf maaf. Maaf ya udah ya udah. Lanjut. Luka. Closing dong. Closing. Oke pemirsa jadi tetap saksikan. Rebutan. Di hari dan jam yang sama. Setiap hari rabu. Jam. Sampai setengah lima. Maaf. Manya di. www.binus.tv Oke dan akhir kata kita mau say thank you buat. Perubah Sari. Perubah Sari nih. Make up. Perubah Sari udah makeup kita. Perubah Sari. Kemala. Kemala. Kemala juga ya. Yang buat para wanita-wanita ini cantik. Oke. Dan juga terakhir untuk Scantiu buat sketch aku. Mas Tian. Sekaligus udah datang ke studio Binus TV. Oke akhir kata. Jangan aku raku kalau pengen bikin sketch. Langsung aja ke sketch aku. Dot. Com. Dan juga untuk seluruh crew yang bertugas. Dan seluruh crew yang bertugas. Thank you thank you thank you thank you. Agra. Oke. Dan akhir kata. Saya Winnie Kerawati Kirana. Saya Tommy Sutanto. Saya Michael. Saya Opie. Sampai jumpa. Undur diri. Sampai jumpa. iliar. Yawada. Yawada. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton